Isu pelecehan seksual yang mencuat di kampus UIN Imam Bonjol, Padang menjadi perhatian serius LBH Padang. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat oknum dosen yang melakukan pelecehan dengan meraba dan mengajak mahasiswi. Hal tersebut terungkap pasca terjadinya aksi demo para mahasiswa yang meminta kampus melakukan tindakan terhadap pelaku. Lembaga Bantuan Hukum Padang menilai meski pelecehan belum masuk tahap kekerasan seksual, namun mesti menjadi perhatian serius terutama oleh pihak kampus dan mahasiswi. Hal ini menandakan ada potensi kekerasan seksual akan terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Oleh sebab itu, agar tidak berlanjut ke tahap yang lebih mengkhawatirkan, LBH Padang mengajak mahasiswi untuk berhati-hati dan berani melapor. Kebiasaannya, kejahatan-kejahatan pelaku kekerasan seksual ini adalah terjadi dari hal-hal kecil dan hal-hal sederhana. Jika kita tidak melakukan upaya untuk mencegah ini dari awal, maka kejahatan seksual itu bisa terjadi yang lebih besar lagi. Baik itu dari ajakan makan dulu terlebih dahulu, ajakan jalan, selanjutnya ajakan berenang, terus lebih parah dari itu. Itu bisa saja terjadi jika kita memang mengikuti kemauan pelaku sendiri. Makanya penting juga buat kawan-kawan mahasiswa untuk memahami dan kelali dengan baik niat-niat jahat pelaku. Jika memang dirasa itu cukup tidak layak dan tidak ini, segera laporkan. Dan memang yang paling penting adalah korban harus berani untuk speak up dan juga kemampuan bukti resaksi. Korban harus berdaya dalam tindakan-tindakan kekerasan seksual yang memang akan terjadi atau ada diupayakan untuk terjadi. Korban harus berani untuk melawan, korban harus berani untuk speak up jika telah terjadi di kekerasan seksual. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Imam Boncol, Wilhendri Azhar, mengatakan, hingga saat ini belum ada bukti ditemukan terkait kasus tersebut. Kampus akan memproses jika memang ada oknum dosen yang melakukan pelecehan terhadap mahasiswi UIN. Kampus dalam konteks ini tentu memproses dan mengusulkan sesuai dengan peraturan yang ada, kan? Mau diberhentikan? Kan ada undang-undang ASN juga. Undang-undang ASN, undang-undang Pugota Negeri, peraturan pemerintah tentang disiplin, moral, etika, dan sebagainya, kan? Jadi, kita akan memproses itu. Sama dengan ketika ada ASN yang melanggar kondeketiknya sebagai dosen. Rektor mengusulkan kepada menteri untuk diberhentikan, kan? Jadi, pasti itu akan diproses. Kalau bukti-bukti itu ada. Tapi, kalau sepanjang bukti itu belum kita temukan, tentu kita belum bisa melakukan proses pengajuan proses hukum. Ini kan proses hukum, kan? Dalam konteks etika bisa jadi, Kalau di Tenggara ini, ya kita lihat, apa? Mungkin, makanya saya bilang, Peraturan Rektor itu kan bicara tentang sanksi administratif dan etik oleh kampus. Nanti bagaimana sanksi etikanya seperti apa, sanksi administratifnya seperti apa.